Nostalgia Syahrini di masjid lokasi pernikahan dengan Reino Barat kakak Aisyah Rani, Masya Allah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan Syahrini dan Reino Barat nostalgia kemas jik Cami di Jepang. Selebriti Syahrini dan Reino Barat terlihat kembali menandatangani lokasi pernikahan mereka 3 tahun silam. Dilaksanakan secara tertutup, Syahrini dan Reino Barat sempat membuat heboh usai beritakan pernikahan keduanya tersebar. Diketahui kakak kedua Aisyah Rani tersebut lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di Jepang ketimbang di Indonesia. Hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat, Inces dan Reino mengucap janji sehidup semati mereka di Masjid Cami, Tokyo pada 27 Februari 2019. Pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana tersebut dilangsungkan dengan penuh hikmat dan juga haru. Meski dilaksanakan di Jepang, Inces memilih mengenakan pakaian adat Sunda, tanah kelahiran yang membuatnya terlihat anggun serta menawan di hari bahagianya. Memasuki usia pernikahannya yang sebentar lagi menginjak 4 tahun dilansir melalui unggahan di akun miliknya Ad Prinses Syahrini. Syahrini dan Reino Barat terlihat kembali mengunjungi lokasi pernikahan mereka tersebut. Memang saat ini diketahui keduanya tengah berada di Jepang untuk pergi liburan. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Syahrini dan Reino Barat kembali mengenang hari bersejarah mereka dengan berfoto bersama di depan Masjid Cami. Bagda solat asar di Masjid Cami, Tokyo sekejenak berfoto di masjid tempat kita berdua melangsungkan akad nikah 3 tahun yang lalu. Masya Allah Tabarokawa tulis Syahrini. Tempat dalam unggahan tersebut Masjid Cami, Tokyo masih berdiri dengan kokoh meski sudah berusia sekitar 92 tahun. Inja Syahrini juga sempat menunjukkan bagian dalam masjid yang kental dengan sentuhan arsitektur Turki. Kebahagiaan tampak di raut wajah keduanya yang kembali bisa mengenang perjalanan mereka dalam memulai rumah tangga. Sambil tersenyum, Syahrini dirangkul oleh Reino Barat yang memegang undaknya dari belakang. Masjid Tokyo Cami berlokasi di dekat distrik bisnis dan wisata Shibuya dan Shinjuku di Jepang. Dilansir dari tribun travel dari laman info jepang.net, Masjid Tokyo Cami ini merupakan masjid terbesar yang ada di Jepang. Saking besarnya Masjid Tokyo Cami mampu sekitar 1.200 jemaah untuk beribadah di dalam masjid. Khususnya pada hari-hari besar agama Islam seperti idul fitri, idul adha hingga menunaikan ibadah sholat jumat. Kehidupan Syahrini jadi omongan sang inces luka suara prihal wajah cantiknya. Kehidupan Syahrini memang selalu lekat dengan kesan mewah dan glamor. Terlebih lagi, kini ia telah menjadi istri dari kongloberat muda Reino Barat. Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan, apakah istri Reino Barat ini pernah menjalani operasi plastik untuk mempercantik wajahnya? Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini, Syahrini langsung membantahnya. Ada lagi beritanya hidung ini asli, ini pipi asli, ini masih cabi, gak ada apa-apanya ya? Alhamdulillah pegang aja nih asli. Ngapain juga di operasi tutur Syahrini pada kompas.com sambil memegang hidung dan pipinya. Seusai mengisi acara musik layar kaca inbox di Jakarta. Asli tuh gak ada hasil operasi plastik, bibir juga asli, tekannya. Tapi aku menghormati yang menjalani surgery, cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya. Andaipun harus menjalani operasi, Syahrini memilih untuk bagian lain di tubuhnya. Menurut Syahrini, bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya. Biarin sajalah biasa itu kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah. Kalau ada perubahan ya gimana cara merawat dan memaintainin aja ya tuturnya. Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA. Kalau aku sih melah suka dan senang muka kupas SMA lebih cantik. Daripada sekarang aku pakai make up walaupun sekarang ya lumayan cantik juga. Ujarnya lalu tertawa. Poster Syahrini di tengah jalan Jepang biju teguran Aisyarani intip harga sandal jepit ijes. Kembali berkaya di tengah jalanan kota Tokyo, penampilan Syahrini justru menuai komentar dari Aisyarani. Respon sang adik ini tak lain dipiju oleh tingkah istri Reino Barak yang gemar membagikan potret kesehariannya. Mulai dari cara berpakaian hingga lokasi yang dikunjungi. Dia diketahui saat ini Syahrini memang sedang berada di Jepang bersama dengan Reino Barak suaminya. Injas dan Pak R.B pergi ke negara asal Reino Barak beberapa hari setelah merayakan ulang tahun keempat untuk Syahrini. Liburan kejepang kali ini lantas dimanfaatkan Syahrini untuk berjalan-jalan dan juga berbelanja berbagai barang mewah. Tak ketinggalan lewat akun Instagram pribadinya, hampir setiap hari Syahrini membagikan potret penampilannya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala. So, how today Papa Syahrini? Kali ini Syahrini memilih menggunakan pakaian santai dengan tambahan topi animan bambu yang senada bersama dengan kadikan coklat pilihnya. Sementara untuk celana, Syahrini memilih warna erat yakni kuning. Sambil menentang salah satu koleksi tasan mesnya yang dibanderol dengan harga 120 juta rupiah, Syahrini berjalan-jalan sambil berpose di sekitar angkaman. Meski tampil sederhana dan santai, siapa sangka harga sendal jepit yang digunakan Syahrini saat berjalan-jalan tersebut menyentuh angka jutaan rupiah. Hal ini diketahui melalui unggahan akun and fashion Syahrini 2, yang gemar mengunggah berbagai barang-barang pribadi UJS at Princess Syahrini Willink at the Hermes and Code S. Bardil 8.791.000 IDR from Hermes.com. Terlihat sambil yang digunakan Syahrini tersebut bermodel sederhana, dengan aksen berbentuk rantai pada bagian peningkatnya. Gaya sang kakak itu rupanya juga tak luput dari perhatian Syahrini yang baru saja melahirkan. Dalam kolom komentar Syahrini tampak menguji penampilan inces yang disebutnya Manis Bak Gula Aren. Manis-manis gula aren, tulis Rani. Terima kasih telah menonton!